Bagi pecinta kuliner Nusantara, Cotomakasar adalah hidangan yang tak boleh dilewatkan. Di kota Palopo, Sulawesi Selatan, terdapat Sten Aydin yang menyajikan Cotomakasar dengan cita rasa yang khas dan lezat. Sten Aydin didirikan oleh Jamaluddin dan istrinya pada 27 Januari lalu. Awal mula berdirinya Sten ini karena sang istri yang hobi memasak dan ingin berbagi kelesatannya dengan masyarakat. Dengan modal awal hanya 1 juta rupiah, mereka membuka warung makan kecil-kecilan yang kini menjadi favorit banyak orang. Jamaluddin yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan di Masjid Agung Palopo dan Masjid Hidayatul Ikhlas Polres Palopo dibantu oleh sang istri dalam mengelola Sten Aydin. Sembari membantu perekonomian keluarga, mereka juga menyeluruhkan hobi memasak dan menyantap hidangan lesat. Salah satu menu andalan Sten Aydin adalah Coto Pakai Nasi dan Sub Ubiquah Coto. Menu ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu 10.000 rupiah saja. Tak heran, Coto Pakai Nasi dan Sub Ubiquah Coto menjadi menu favorit para pengunjung. Dan Aydin semakin ramai dikunjungi terutama pada hari Jumat. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari kalangan muda hingga dewasa. Sten Aydin buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 17.35 Wita. Jamaluddin mengaku senang melihat banyak orang yang menyukai hidangan buatannya. Ia pun bersyukur atas reseki yang diterimanya. Bagi Anda yang sedang berada di Kota Palopo, jangan lupa untuk mampir ke Sten Aydin dan mencicipi Coto Makassar yang lesat ini. Putri Carlina mengabarkan dari kawasan Masjid Agung Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!